Halo Sobat Konak, Salam Konak, komunikasi aku dan kamu Gimana kabar anda hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan segi Dan untuk Sobat Konak yang sedang sakit, mudah-mudahan lega semua dan jangan menyakitnya Amin, amin, ya, roh balal, amin Baru-baru ini sob, ada laki yang nyamar menjadi wanita sob Gak tanggung-tanggung nih sob, dia memakai baju gamis Lalu pakai hijab dan pakai cadar Nah, apa yang dilakukan laki-laki tersebut sob? Laki-laki tersebut memasukkan sebuah masjid sob Kira-kira apa yang dilakukan oleh laki-laki itu sob ya? Seperti biasa, sebelum video ini kita ulas bareng-bareng Dukung channel ini, klik tombol like, subscribe, komen di bawah Dan nyalakan loncengnya sob, saya tunggu sampai tiga Satu, dua, tiga Terima kasih Maturnun Nah, ini kejadiannya di masjid Sukuharjo Eh, di masjid Sukuharjo bener ya sob ya Masjid Betur Rahman Ada seorang laki-laki yang menyamar sebagai wanita sob Nah, dia memakai baju gamis Berhijab dan Bercadar Nah, laki-laki ini bukannya malah mencuri gitu ya sob ya Mencuri perhiasan wanita yang ada di masjid tersebut atau mencuri motor Enggak ya sob ya Dia melainkan gitu ya Melainkan mengajak selfie sob ya Mengajak selfie jamaah wanita Masjid Betur Rahman Nah, masalahnya Sang wanita itu dipegang-pegang sob Sama laki gadungan ini sob ya Wanita gadungan ini sob Nah, merasa curiga gitu ya Jamaah wanita lalu melapor Nah, ini kejadiannya gak hanya sekali atau dua kali Tapi sering ya sob ya Karena merasa curiga bahwa Postur tubuhnya itu adalah tegap gitu ya Tidak seperti wanita Seperti biasanya Tapi bercadar dan berhijab Maka petugas pengurus masjid menangkapnya sob Nah, yang mencurigakan adalah Dia setiap sholat isya gitu ya sob ya Mulai sholat isya Dia malah pergi sob Nah, ini yang membuat curiga ya sob ya Karena terpantau dari CCTV Bukannya sholat gitu Malah dia pergi Nah ya Gak mungkin sholat juga ya sob ya Karena kan dia bukan wanita sob Tapi adalah pria Nah, akhirnya lelaki itu ditangkap Lalu diserahkan ke kantor kumpulisian Jadi sobat konakers Yang biasa sholat di masjid ya Selalu waspada ya sob ya Kalau ada sesuatu hal yang tidak benar Atau mencurigakan gitu ya Sekedar lapor ke pengurus masjid Dan tetap hati-hati ya sob Gimana pun berada Kita tonton videonya sob Rame-rame di sebelah sini Cikibrot Kayaknya punya kelainan nih sob ya Ini lelakinya sob ya Kenapa gitu ya Wanita lagi sholat Nih sob Wow, disuruh pake ya sob Sudah pulisnya Akhirnya lelaki ini diserahkan ke kantor kumpulisian Mudah-mudahan tidak mengulangi lagi kesalahannya Dan kita tetap selalu tetap waspada Oke sob Terima kasih sudah menonton Jangan lelaki ini diserahkan ke kantor kumpulisian